Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Udi Kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang disebut dengan tonsillitis ya teman-teman Jadi tonsillitis itu adalah peradangan pada tonsil Jadi tonsil pada manusia itu berfungsi untuk melawan mikroorganisme Baik itu virus ataupun bakteri yang masuk ke rongga mulut dan nantinya bisa menyebabkan penyakit Tetapi karena adanya tonsillitis, eh tonsil, maka tonsil itu akan membunuh mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut ya teman-teman Tetapi ada kalahnya tonsil kita ini kalah untuk melawan bakteri ataupun virus tersebut Sehingga tertimbullah yang dinamakan dengan peradangan pada tonsil Nah biasanya penyakit ini menyerang orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah Tetapi ada juga orang-orang dengan imunitas yang baik pun bisa mengalami gejala tonsilitis ya teman-teman Nah apa-apa aja gejala tonsilitis yang sering dijumpai Jadi pada orang yang memiliki tonsilitis ataupun mengalami penyakit tonsilitis Maka akan memiliki kejala seperti nyeri saat menelan, nyeri tenggorokan, demam, kurang enak badan dan juga dalam kondisi-kondisi tertentu bisa mengalami sesaat nafas Karena saluran nafas itu terganggu oleh karena sumbatan dari tonsil tersebut Nah tetapi dalam sebagian kasus bisa juga menyebabkan adanya abses ataupun nanah pada tonsilnya Jadi teman-teman bagaimana cara kita untuk menangani tonsil ini Jadi pada kondisi yang ringan, tonsilitis akut yang ringan cukup untuk diberikan antibiotik Jadi pemberian antibiotik dalam kadar waktu tertentu Ataupun dalam jangka waktu tertentu sebenarnya bisa untuk mengobati tonsilitis Contohnya pemberian antibiotik selama 14 hari atau 10 hari sebenarnya cukup untuk mengobatin tonsilitis yang akibat bakteri Tapi ada juga tonsilitis karena virus Jadi sebenarnya kita hanya memberikan profilaksis atau mengira-ngira penyakit atau mikroorganisme apa yang menginfeksi dari orang tersebut Tetapi ada juga dalam kondisi tertentu dengan pemberian antibiotik spetrum luas tidak merespon Ataupun tetap seperti itu Maka dianjurkan untuk pemeriksaan swab Artinya pemeriksaan swab ini nantinya akan melihat mikroorganisme apa Yang menginfeksi orang tersebut sehingga pemberian antibiotiknya sesuai Kemudian ketika dilakukan pengobatan yang sudah adekuat tetapi tidak ada respon yang baik Maka disarankan untuk konsultasi ke dokter THT Apalagi jika sudah ditemukan contohnya sulit menelan, sesak nafas Kemudian sulit untuk tidur karena mendengkur Karena adanya sumbatan jalan nafas Maka sangat dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter THT Untuk dilakukan yang dinamakan pengangkatan tonsil atau tonsilektomi Jadi nanti tonsilnya itu diangkat Kemudian banyak orang bertanya apakah ada efek dari pengambilan tonsil tersebut Sebenarnya tentu ada karena tonsil tadi seperti yang sudah kita jelaskan adalah untuk menyaring mikroorganisme yang masuk ke rongga mulut Tetapi jangan takut karena masih ada pertahanan yang lain Artinya masih ada di rongga mulut kita ini suatu sistem pertahanan tubuh Sehingga bisa untuk melawan mikroorganisme yang masuk meskipun tonsil kita sudah diangkat Jadi teman-teman sebenarnya penyakit ini tidak perlu dikhawatirkan terlalu serius Cukup untuk mengikuti anjuran dokter sehingga penanganan atau tata laksana dari tonsil ini bisa dengan cepat ditangani Nah yang paling di garis bawah itu bahwa penyakit ini tidak bisa dianggap remeh Karena pengobatan yang tidak adekuat bisa menyebabkan nantinya akan ada penyakit komplikasinya Contohnya adalah penyakit jantung rematik ataupun bisa juga nanti penyakit ginjal tentunya Atau jineps kalau teman-teman bisa pernah mengetahui itu Jadi jangan diremehkan dan jangan terlalu dikhawatirkan Cukup mengikuti anjuran dokter sehingga penanganan tonsilitis teman-teman bisa ditangani dengan baik Oke teman-teman cukup sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini Dan tanyakan di kolom komentar apa yang hendak teman-teman tanyakan Dan jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya Terima kasih, salam sehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!